Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Lampung bersama saya Hemalina dan narasumber kita Pak Bernat Arigan selaku store manager Gramedia Intan Lampung. Pak Bernat kita kembali berbincang nih Pak ya saya ingin tahu nih ya bagaimana sih Pak dorongan Gramedia sendiri khususnya Gramedia Radio Intan Lampung ini untuk mengajak masyarakat ini datang berkunjung ke store ini dan apa yang menjadi daya tarik sendiri selain harus membeli begitu mungkin ya Pak ya bisa dijelaskan tuh. Mungkin bagi masyarakat pada umumnya mungkin persepsi mereka datang ke Gramedia itu kan harus belanja sepertinya tidak harus berbelanja datang ke Gramedia nggak apa-apa artinya datang kesini lihat-lihat tahu perkembangan dunia buku dan lihat-lihat isinya karena pada umumnya setiap buku itu kami akan ada buka satu untuk sampel untuk dilihat isinya. Jadi intinya datang ke Gramedia nggak mesti beli jalan-jalan lihat-lihat juga nggak apa-apa artinya ngelihat judulnya aja kami sudah senang ya seperti itu Pak. Oke jadi memang nggak harus beli ya datang kesini lihat-lihat juga bisa menambah wawasan kita ya sebagai masyarakat ya selain menambah wawasan mungkin juga bisa menambah relasi ketemu siapa atau mungkin pas lagi datang kesini ada penulis ya Pak ya karena kan di Gramedia juga sering mendatangkan penulis ya Pak ya. Betul sekali setiap beberapa periode sekali kami akan mendatangkan penulis dan pada umumnya yang didatangkan itu yang saat ini adalah bukunya menjadi bestseller nasional. Bulan lalu terakhir kami mendatangkan itu penulis yang lagi dikagumi anak muda saat ini itu yalah J.S. Kyren. Oh J.S. Kyren. Saya punya tuh bukunya Pak. Iya kemarin beliau datang itu semua customer yang sudah membeli bukunya bisa sekalian book signing. Book signing dapat tanda tangan juga. Iya betul dan langsung bisa foto dengan penulisnya seperti itu. Jadi memang nggak harus beli ya tadi juga dapat relasi ketemu penulis begitu ya Pak ya. Itu kalau boleh tahu itu jadwal penulis datang kesini itu berapa kali dalam sebulan atau seperti apa gitu. Mungkin masyarakat ingin tahu. Iya. Pada umumnya kan kalau penulis berskala nasional itu jadwalnya kan padat sekali. Jadi kami usahakan biasanya itu tiap bulan ada yang datang kesini. Walaupun nanti bukan penulis nasional penulis lokal karena kita juga di Lampung punya beberapa penulis yang lokal yang cukup terkenal juga. Betul penulis lokal tapi tidak kalah ya Pak ya kualitasnya dengan penulis internasional. Iya betul. Pak kita bergeser sedikit nih Pak mengenai apa kolaborasi yang ingin dibangun mungkin oleh Gramedia ya. Misalnya dengan lembaga pendidikan, pemerintah, stakeholder terkait bahkan sampai komunitas literasi gitu. Iya. Artinya kami Gramedia membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder. Sekolah, pemerintahan, komunitas, ataupun lembaga lainnya. Misalnya sekolah. Ada beberapa kegiatan di sekolah itu yang sangat berhubungan dengan literasi. Misalnya lomba menulis, cerpen, dan lain-lain. Itu kami bisa wadahin. Artinya mereka mau bikin lomba di sini, kami sediakan tempat. Termasuk juga misalnya lomba karya tulis. Kami bisa menyalurkan karya-karya tulis mereka ketika nanti memang lolos seleksi dipercetakan. Jadi kami bisa wadahin banyak kegiatan di sekolah. Termasuk pun di pemerintahan desa. Ketika mereka membutuhkan buku-buku literasi untuk perpustakaan desa, kami siap membantu. Seperti itu Kak. Oke, tadi pendidikan sudah siap membantu. Kemudian pemerintah dan stakeholder terkait bisa membantu. Lalu untuk spesifiknya di komunitas literasi ini? Mungkin seperti apa itu? Komunitas literasi biasanya mereka setiap beberapa periode ada kegiatan. Dan biasanya mereka membutuhkan produk. Selama ini kami siap membantu untuk kebutuhan produk di komunitas-komunitas yang ada. Terutama yang di luar kota Lampung. Biasanya saat ini mereka untuk mengadakan kegiatan, mereka masih kekurangan produk buku. Itu kami siap bantu. Oke. Itu teknisnya seperti apa tuh dalam membantu komunitas di luar kota itu? Kemarin dalam acara Nusa Membaca dan Book Party, setiap kegiatan tersebut, momen tersebut, kami pasti menyediakan untuk sumbangan ke beberapa komunitas buku. Artinya kalaupun misalnya tanpa atau di luar kegiatan Nusa Membaca, kalau memang masih membutuhkan, bisa berkoordinasi dengan kami. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi, setiap waktu, setiap, apa namanya, kapan saja, dimana saja, itu Gramedia siap membantu ya, Pak. Siap membantu, ya. Oke. Kalau, apa, saya ingin bertanya tentang bisa tidak sih ketika ada masyarakat nih ya, ataupun akademisi dan lain sebagainya, itu yang sudah memiliki karya nih ya, karya tulis, begitu. Tapi mereka masih bingung dan tidak tahu gitu cara publikasinya seperti apa, itu apa solusi yang bisa diberikan oleh Gramedia sendiri dalam membantu mereka, Pak. Iya, betul sekali. Kelompok Kompas Gramedia itu salah satu unit bisnisnya adalah penerbitan. Dalam hal ini, kami ada Gramedia Pustaka Utama, LX Media, KPG. Oke. Jadi, setiap karya para akademisi ataupun penulis pribadi, kalau memang sudah punya karya, ingin dicetak ataupun dijadikan buku, bisa berkoordinasi dengan kami. Kami nanti bisa bantu untuk menyambungkan, menghubungkan dengan tim daripada penerbitan di Gramedia. Nanti akan dipandu, ya seperti itu. Oke, jadi untuk mereka, masyarakat, akademisi yang memiliki rasa khawatir gitu ya, karena karya tulisnya belum terpublish atau belum dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi bisa berkoordinasi langsung ke Gramedia ini, kemudian juga nanti akan dihubungkan kepada penerbitan Gramedia. Terkait, oke. Pak Bernat, ini apa namanya, tidak hanya tempat belanja kan, Gramedia, Radit, Intern, Lampeng ini, tapi juga mungkin kalau saya melihat nih, dari kacamata pendidikan gitu ya. Iya, betul. Itu kan yang paling sering ya Pak ya, apa yang paling dekat dengan Gramedia ini ya, bidang pendidikan itu. Itu boleh diceritakan mungkin apa saja sih kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka lakukan gitu. Baik. Biasanya kami tetap membuka diri, kerjasama, terutama dalam hal ini untuk sekolah. Yang biasanya yang sudah rutin kami lakukan adalah di sini bisa menjadi studi trip bagi siswa-siswa dari sekolah, mulai dari TK, biasanya mulai dari TK dan SD. Jadi mereka bisa datang ke sini, lihat-lihat buku, kami nanti di sini menjelaskan jenis-jenis buku apa yang ada, termasuk juga alat tulis yang bagaimana. Kami bisa nanti ajarin di sini. Jadi kami siap bekerjasama dengan sekolah kalau mau mengadakan kegiatan studi trip, apapun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan literasi seperti itu, Kak. Oke, jadi selain membantu juga apa namanya, mengayomi semua lah ya, semua stakeholder terkait gitu ya Pak. Pak Bernard, kalau kita bicara tentang harapan Gramedia nih, geberahkan-geberahkan apa nih ke depan gitu ya, mungkin apa sih Pak? Harapan besar kami adalah, semakin hari masyarakat di sini lebih menyukai untuk buku, suka buku itu kan nggak mesti beli, datang ke sini lihat-lihat aja, tahu apa itu bestseller nasional itu kami sudah sangat senang. Kalau memang mereka ingin merasa memiliki, ya bisa beli di sini ataupun beli misalnya secara digital, ya karena Gramedia sekarang sudah menyediakan buku fisik dan buku digital. Buku digital juga ada. Itu seperti apa tuh cara pembeliannya Pak? Mungkin ada masih beberapa masyarakat yang bingung? Nanti datang ke sini tinggal langsung hubungi customer service kami, kalau mau beli buku digital, bisa nanti dijelaskan di sana. Oke, jadi memang sudah disediakan juga ya digitalisasinya ya. Lalu kemudian apalah kita geberahkan-geberahkan lainnya tuh Pak? Ya, kami berharap seperti tadi, masyarakat terutama adik-adik sekolah semakin sering datang ke Gramedia, lihat-lihat harapan kami dengan melihat banyak produk buku seperti ini akan menjadi peningkatan minat mereka untuk membaca buku. Seperti itu, daripada misalnya banyak bermain gadget pulang sekolah, jalan-jalan sore mainlah ke Gramedia. Oke, jadi memang datang ke sini juga bisa membuka wawasan, bisa membuat open mindset begitu ya Pak ya. Bisa membuat otak menjadi lebih cerdas atau pengalaman yang bertambah dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Terakhir Pak mungkin harapan Pak Bernard sendiri nih ya, sebagai store manager Gramedia Enten Lampung kepada seluruh masyarakat Lampung mungkin. Seperti apa tuh? Harapannya sih semakin hari minat baca masyarakat khususnya Bandar Lampung semakin meningkat. Karena kami yakin dengan banyak membaca akan meningkatkan pengetahuan kita. Seperti itu Kak. Oke, jadi kesimpulannya adalah membaca itu adalah sebagai gudang daripada ilmu ya Pak ya. Kalau kita jauh dari membaca, bagaimana kita ingin menaklukkan dunia gitu ya Pak ya. Oke, itu tadi saudara, usai sudah perbincangan kami bersama dengan Pak Biana Tarigan selaku store manager Gramedia Enten Lampung. Terima kasih, sampai jumpa.